Pendekar bodoh, jilip 33. Melihat pemuda itu roboh dengan tubuh lemas, semua orang mengira bahwa pemuda itu tentu telah amat lelah dan terlalu banyak mengeluarkan darah, maka dianggap kalah dan semua orang lalu menolongnya. Kwe-e-an juga pura-pura menolongnya, akan tetapi saat dia mengangkat pundak pemuda itu, dia menekan dengan jarinya hingga totokannya tadi dapat dilengapkan, hingga kesehatan pemuda itu pulih kembali. Pemuda itu hanya memandang dengan heran dan kagum, kemudian tiba-tiba dia berdiri, memeluk leher Kwe-e-an dan menciumi pipinya. Inilah tanda dari rasa persahabatan dan kekaguman sehingga tadinya Kwe-e-an merasa heran sekali. Tetapi setelah dia mendapat keterangan dari kakek itu, dia merasa lega dan sangat senang. Semua orang tiada habisnya memuji serta mengagumi Kwe-e-an dan seketika itu juga Kwe-e-an mendapatkan julukan malaikat cambuk. Betapa tidak, pemuda tanggung itu adalah putra pemimpin mereka yang memiliki ilmu cambuk tertinggi di antara anak-anak muda di situ, dan sekarang Kwe-e-an dapat mengalahkannya tanpa menderita cambukan sekalipun. Sekarang semua orang bukan memaksa, akan tetapi membujuk-bujuk Kwe-e-an supaya menemui pemimpin mereka. Melihat keramahan mereka ini, Kwe-e-an merasa kurang enak hati untuk menolaknya, maka ia lalu ikut mereka masuk ke dalam hutan yang liar itu. Kedatangan mereka disambut oleh banyak orang dan kembali Kwe-e-an terheran-heran, oleh karena semua orang laki-laki di kampung itu berkumis. Kumis mereka semodel, yaitu panjang melintang dan dipilin ke atas, membuat mereka nampak gagah dan kering. Akan tetapi yang membuatnya benar-benar tak mengerti adalah bahwa anak-anak muda yang baru 12 atau 13 tahun pun mempunyai kumis macam itu. Pada saat melihat ada seorang anak laki-laki paling banyak berusia 11 tahun sudah kumisan, Kwe-e-an tidak terasa pula mengulurkan tangan untuk memeriksa apakah kumis itu tulen. Akan tetapi ketika dia mencabutnya perlahan, anak itu berteriak kesakitan dan semua orang menjadi heran melihat kelakuan Kwe-e-an itu. Hanya kakek jurubahasa tadi saja yang mengerti akan maksudnya, maka ia pun berkata, semua kumis yang kami pakai adalah kumis tulen, kumis yang tumbuh dengan wajar dari kulit. Tapi, tapi anak kecil itu, usianya baru 11 tahun berkata Kwe-e-an dengan heran sekali. Kakek itu tertawa. Kenapa tidak? Usia 11 tahun sudah dewasa. Menurut kebiasaan kami, anak laki-laki yang telah berusia 10 tahun, dianggap dewasa dan padanya lalu dikenakan upacara tumbuh kumis, yakni dengan perayaan gembira, anak itu dinyatakan dewasa dan di atas bibirnya kemudian digosok dengan obat tumbuh kumis. Dalam waktu setahun saja kumisnya akan tumbuh dengan baiknya seperti yang kau lihat pada anak tadi. Kwe-e-an baru mengerti setelah mendengar penuturan ini. Pantas semua orang di sana memelihara kumis. Yang lebih mengherankannya lagi ialah ketika orang-orang wanitanya muncul. Mereka ini rata-rata berkulit halus putih dan walaupun potongan muka hampir sama dengan orang-orang Han, namun mati mereka lebar-lebar dan bagus. Akan tetapi ketika wanita-wanita itu tertawa, Kwe-e-an terkejut oleh karena gigi mereka yang kecil dan berderet rapi itu ternyata berwarna hitam mengkilat. Diam-diam Kwe-e-an mengeluh dan menyayangkan mengapa wanita-wanita cantik manis itu bergigi hitam. Kwe-e-an dibawa menghadap pada seorang Haemi yang bertubuh tinggi besar dan yang mempunyai kumis indah dan panjang sekali. Matanya lebar berpengaruh, usianya belum tua benar, paling banyak 40 tahun. Ketika melihat Kwe-e-an, dia lalu turun dari tempat duduknya dan menyambutnya dengan ramah. Sahabat, kunjungan seorang Han merupakan kehormatan besar sekali bagi kami. Bukan main dan herannya hati Kwe-e-an mendengar betapa pemimpin Haemi ini dapat bicara bahasa Han dengan amat baiknya. Ia lalu menjura dan berkata Girang. Akulah yang mendapat kehormatan besar sekali kini dapat bertemu dengan orang-orang gagah bangsa Haemi, dan Girang sekali hatiku karena ternyata bahwa selain kakek itu kau pun pandai berbahasa Han. Tempat di mana Kwe-e-an disambut oleh kepala suku bangsa Haemi itu adalah sebuah pondok yang cukup besar terbuat daripada kayu-kayu hutan. Pada saat itu, dari ruang dalam muncul seorang wanita muda dan ketika Kwe-e-an memandang, ia menjadi kagum. Darah ini cantik sekali, terutama sepasang matanya yang lebar dan sangat indah. Dengan gerakan lemah lembut dan tanpa sungkan-sungkan lagi, darah muda itu mengambil tempat duduk di dekat pemimpin itu kemudian memandang Kwe-e-an dengan sinar matuk kagum, menatap secara langsung tanpa malu-malu seperti biasa kelakuan para gadis bangsanya sendiri. Oleh karena dipandang secara demikian itu, Kwe-e-anlah yang merasa malu dan sungkan. Ini adalah putriku yang bernama Meilani, kata pemimpin itu kepada Kwe-e-an dan gadis itu tersenyum kepadanya. Kembali datang rasa kecewa dalam hati pemuda itu ketika melihat betapa senyum manis itu dikacaukan oleh cahaya gigi yang hitam berkilau itu. Kenapa orang merusak gigi yang bagus itu? Pemuda yang tadi dikalahkan oleh Kwe-e-an, lalu menghampiri ayahnya dan menuturkan tentang pertandingan tadi kepada ayahnya sambil menggerak-gerakan dua tangannya. Ia memandang kepada Kwe-e-an dengan kagum dan agaknya ia memuji-muji kepandayan Kwe-e-an karena Kwe-e-an melihat betapa pemimpin itu, lalu memandangnya dengan metel, terbelalak, sedangkan Meilani bahkan lalu berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri dia sambil memandangnya penuh perhatian dari kepala sampai ke kaki, seperti seorang memeriksa dan menaksir-naksir benda yang indah menarik. Kwe-e-an sama sekali tidak berani bergerak ketika didekati oleh darah ini, dan pada waktu gadis ini mendekatinya dia mencium keharuman yang ganjil, seperti bau bunga mawar. Ketika Kwe-e-an mengerling ternyata ruang yang luas itu sudah penuh orang-orang, lelaki dan wanita, serta kanak-kanak yang semuanya memandang kepadanya dengan kagum. Dikelilingi oleh sekian banyak laki-laki berkumis sedangkan dia sendiri tidak, juga sekian banyak wanita-wanita cantik yang bergigi hitam, ia merasa seolah-olah ia sedang berada di dunia lain. Anak muda, ketahuilah bahwa aku adalah Sanoko, yaitu pemimpin rombongan bangsaku yang terdiri dari 200 jiwa lebih. Meilani adalah putriku dan pemuda yang tadi kau kalahkan adalah puteraku. Kau siapakah dan di mana kau mempelajari ilmu cambuk yang begitu hebat hingga sudah mengalahkan puteraku? Pertanyaan ini ajukan dengan metu memandang kagum. Aku bernama Kwe-e-an, dan tentang ilmu cambuk itu, sesungguhnya aku belum pernah mempelajarinya. Hanya sedikit ilmu silat bangsaku pernah ku pelajari sehingga aku dapat mempertahankan diri terhadap serangan cambuk puteramu. Tiba-tiba gadis yang bernama Meilani itu bicara kepada ayahnya, dan ternyata suaranya sangat merdu dan nyaring. Ayahnya tertawa bergelak, lalu bertanya kepada Kwe-e-an, Kwe-e-tai-hiap, apakah engkau juga pandai bermain golok? Mendengar bahwa kepala suku bangsa Aimi ini tiba-tiba menyebutnya tai-hiap, pendekar besar, Kwe-e-an merasa sungkan juga, maka sambil merendah ia menjawab, Aku pernah mempelajari sedikit ilmu pedang, akan tetapi sayang sekali pedangku sudah hilang di jalan. Ketika Sanoko menerjemahkan ucapan Kwe-e-an kepada anak perempuannya, Tiba-tiba gadis itu berlari masuk ke dalam rumah dan keluar kembali sambil membawa sebatang pedang yang terbungkus kain kuning. Ia lalu menyerahkan pedang itu kepada Kwe-e-an yang ketika menerima dan melihat pedang itu, Menjadi terkejut sekali karena pedang itu bukan pedang sembarangan, Akan tetapi sebuah pedang mustika yang ringan sekali dan tajam serta mengeluarkan cahaya kekuningan. Meilani lalu bicara kepada ayahnya yang menjelaskan pada Kwe-e-an. Anakku Meilani dulu pernah menemukan golok dan pedang ini di dalam sebuah goa dan oleh karena kami tidak pernah mempelajari ilmu pedang, Hanya mempelajari sedikit ilmu golok, maka pedang ini tidak ada yang dapat menggunakannya. Maka karena anakku juga pernah belajar main golok, Ia sekarang minta supaya kau suka melawannya dengan pedang ini dan apabila kau dapat mengalahkannya, Maka pedang ini akan dihadiahkan kepadamu. Bukan main girang hati Kwe-e-an, oleh karena ia maklum bahwa ini benar-benar pedang yang ampuh dan tajam. Pada tempat di dekat gagang dia melihat ukiran dua huruf O-e-i-keng yang berarti baja kuning. Akan tetapi, ketika itu ia tidak sempat memperhatikan keadaan O-e-i-keng kiam itu terlebih teliti lagi oleh karena dia merasa terkejut mendengar bahwa darah cantik bergigi hitam itu mengajaknya ibu. Tak pernah disangkanya bahwa gadis itu pun pandai ilmu golok. Ketika dia melihat golok itu, dia maklum pula bahwa golok itu pun terbuat daripada logam yang sama dengan pedangnya, karena juga mengeluarkan cahaya kekuningan. Sebagai seorang ahli silat, tentu saja Kwe-e-an tidak menolak ditantang ibu, maka dia pun segera menjawab. Baik, hanya ku harap saja Nona Meilani akan berlaku murah hati kepadaku. Setelah mendengar jawaban pemuda itu, Meilani lalu bertindak keluar dari pondok, diikuti oleh ayahnya dan adiknya. Kwe-e-an juga keluar dari tempat itu sambil membawa pedang oeikeng kiam, dan semua orang lalu keluar pula dengan wajah berseri gembira, mereka seakan-akan hendak menghadiri pesta perayaan yang menarik hati. Sesudah berada di halaman pondok yang luas, Meilani lantas melompat dengan gerakan yang ringan dan lincah sambil membawa goloknya. Gadis ini kemudian memperat ikat pinggangnya, mengikat pula dua kunci rambutnya yang lalu diselipkan di dalam baju di belakang punggung. Setelah itu, dengan gagah dan cantik, dia berdiri menanti Kwe-e-an dengan golok di tangan kanan dan senyum manis menghias bibirnya. Ketika melihat gerakan gadis yang melompat tadi, Kwe-e-an merasa kagum juga karena Meilani ternyata memiliki gerakan yang gesit. Maka dia menjadi gembira juga dan sambil memegang pedang oeikeng kiam di tangan kanan, ia lalu membuat gerakan naga sakti menembus awan, melompat ke hadapan gadis itu. Ia telah melompat cepat dari tempat yang jauhnya kira-kira lima tombak, maka gerakannya ini disambut dengan tampik sorak oleh semua penonton yang secara cepat sekali mengelilingi tempat adu silat itu. Melihat bahwa pemuda ini sudah melompat ke hadapannya, Meilani berseru nyaring yang maksudnya memberitahu bahwa ia hendak mulai menyerang. Ia langsung menggerakkan goloknya, diputar-putar di atas kepalanya seperti gerakan orang haimi bermain cambuk, kemudian tubuhnya menerjang dengan sebuah lompatan cepat dan golok itu menyambar ke arah leher Kwe-e-an. Seperti juga pedang oeikeng kiam, golok di tangan gadis itu tipis dan tajam, akan tetapi ringan sekali hingga gerakan Meilani cepat sekali datangnya. Kwe-e-an hendak mencoba pedangnya, maka dia lalu mengangkat pedang menangkis. Terdengar suara nyaring dan ketika dua batang senjata itu beradu, dari pedang dan golok yang terbuat dari logam yang sama itu keluarlah bunga-bunga api berwarna hijau. Meilani berseru kaget karena ketika goloknya beradu dengan oeikeng kiam, hampir saja senjata itu lepas dari pegangannya. Hebat sekali tenagamu katanya dalam bahasa yang tak dimengerti oleh Kwe-e-an, akan tetapi yang membuat para pendengarnya, terutama Sanoko, menjadi kagum, karena dia tahu bahwa puterinya itu sudah diberi latihan tenaga dalam yang cukup tinggi, karena itu dengan sekali tangkis saja dapat membuat puterinya memuji, tentu pemuda tanpa kumis itu benar-benar lihai. Meilani lalu memutar-mutar goloknya dan mainkan ilmu golok yang cukup hebat. Golok di tangannya lalu berubah menjadi sinar kuning yang bergulung-gulung laksana gelombang meneru mengancam diri Kwe-e-an. Akan tetapi Kwe-e-an lalu mengeluarkan ilmu pedang Hai Leong Kiam Sud yang dulu dia pelajari dari nelayan cengeng. Melihat betapa pemuda itu berkelebat cepat sekali seolah-olah menerobos di antara sinar goloknya dan kadang-kadang lenyap dari pandangan matanya, Meilani menjadi terkejut sekali. Sedangkan semua penonton menjadi melongo keheranan melihat kehebatan ilmu Sita Kwe-e-an dan pertandingan yang seru itu membuat mereka menahan nafas dan lupa untuk bersorak. Sanoko juga merasa kagum sekali karena puterinya yang tadinya menggerakkan golok hendak mengurung, kini bahkan kena dikurung oleh pedang Kwe-e-an. Saking tegangnya, dia sampai berdiri dari tempat duduknya kemudian memandang dengan penuh perhatian. Gerakan pedang Kwe-e-an benar-benar bagai seekor naga laut yang mengamuk hingga diam-diam. Sanoko mengakui bahwa belum pernah ia menyaksikan ilmu silat sedemikian lihainya. Kwe-e-an yang merasa sangat kelembira karena mendapatkan pedang yang baik sekali, segera mendemonstrasikan ilmu pedangnya tanpa bermaksud melukai lawannya, hanya mengurung dengan pedangnya saja. Apabila sedia mau, dengan mudah saja dia dapat menjatuhkan Meilani, akan tetapi mana hatinya tega untuk melukai gadis cantik yang tak bermaksud buruk terhadap dirinya itu. Dikurung oleh sinar pedang Kwe-e-an yang liai, lambat Laun Meilani merasa pening dan pandangan matanya kabur. Mendadak dia berseru keras dan segera tubuhnya melompat tinggi dan jauh. Ketika ia turun, ia berdiri memandang dengan wajah kemerah-merahan, kemudian setelah memandang dengan kagum kepada pemuda itu dia lalu melemparkan goloknya kepada Kwe-e-an yang disambut dengan baik oleh tangan kiri Kwe-e-an. Melihat hal ini, semua orang bersorak keriang dan bahkan ada beberapa orang yang cepat menghampiri Kwe-e-an, memeluk dan menciumi pipinya hingga pemuda itu merasa geli sekali karena merasa betapa kumis-kumis mereka itu seakan-akan mengitik-itiknya. Kakek yang dapat berbahasa hal itu pun menghampirinya dan menjura sambil berkata, Kiong-hi, Kiong-hi, selamat, selamat. Kwe-e-an hanya mengira bahwa kakek itu memberi selamat atas kemenangannya, maka alangkah terkejutnya ketika Sanoko datang menghampirinya, memeluknya sambil berkata dengan suara yang penuh keharuan. Kwe-e-an, puteriku sudah memilih jodohnya dan aku merasa gembira sekali mendapat seorang mantu seperti engkau. Apa? Apakah maksudmu ia bertanya sambil memandang dengan matlah, terbelalak heran. Meilani telah memberikan goloknya dan kau pun telah menerimanya dengan baik, masih ingin bertanya apa lagi? Harap kau berlaku seperti seorang laki-laki sejati dan jangan berpura-pura atau malu-malu. Upacara pernikahan dilakukan besok pagi dan sementara itu, kau boleh mengadakan persiapan dan akan dibantu oleh pamanku ini kata Sanoko sambil menunjuk kepada kakek penghisap Hun Cue yang ternyata adalah paman Sanoko sendiri. Kemudian ia masuk ke dalam rumah dengan tindakan kaki gagah. Kwe-e-an berdiri bagaikan sebuah patung dan ketika kakek itu menarik dirinya menuju ke sebuah pondok tak berjauhan dari tempat itu, Kwe-e-an segera bertanya, Lopek, apakah maksudnya ini semua? Barangkali kau tidak tahu, anak muda. Sudah menjadi kebiasaan kami bahwa apabila seorang gadis memberikan goloknya pada seorang pemuda dan pemberian itu diterima, maka itu berarti bahwa mereka telah mengikatkan diri menjadi jodoh masing-masing. Tadi Mailani telah memberikan goloknya kepadamu dan kau telah menerimanya, maka berarti bahwa kau adalah jodoh Mailani. Kau boleh merasa bangga dan berbahagia oleh karena Mailani merupakan gadis tercantik di antara bangsa kami dan telah banyak pemuda yang merindukannya. Di samping memiliki kepandayan tinggi dan menjadi putri kepala kami, dia juga berilmu tinggi dan berbudi baik. Tidak kau liatkah betapa cantik jelitanya dia? Pucatlah wajah Kwe-e-an mendengar ini. Tapi, tapi, bukan maksudku untuk menerima dia sebagai, sebagai, jodohku. Aku tidak tahu akan kebiasaan menerima golok itu. Dia melemparkan goloknya kepadaku, sudah tentu saja ku sambut dengan tanganku. Lopek, tolonglah aku karena aku sungguh-sungguh tak dapat menerima perjodohan ini. Wajah kakek itu berubah tak senang. Mengapa begitu? Apakah dia kurang cantik? Anak muda, ingatlah bahwa di seluruh daerah ini tak mungkin kau akan mendapatkan seorang gadis seperti meilani. Dia telah memilihmu tanpa mempedulikan wajahmu yang tak patut karena tidak berkumis, semata metu karena dia kagum melihat kelihayaan ilmu pedangmu. Sanoko juga telah menyetujuinya, maka kau tidak boleh menolak. Penolakanmu ini akan berarti penghinaan pada kami seluruh suku bangsa Aimi, dan tentu kau akan dikeroyok dan dibunuh kalau kau berani menolak. Untung bahwa penolakanmu ini hanya terdengar olehku yang masih dapat berpikir panjang, kalau terdengar oleh orang lain terutama oleh Sanoko, tentu kau akan dibunuh. Bukan main terkejut hati Kwean mendengar keterangan ini. Ia segera berdiri dan sambil menyerahkan kembali golok meilani kepada kakek itu, ia lalu berkata, Lepek, tolong kau kembalikan golok ini dan sampaikan salam serta rasa hormatku kepada Sanoko, dan juga penyesalan serta permohonan maafku kepada meilani, karena kalau memang demikian halnya, sekarang juga aku mau pergi agar jangan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi begitu menerima kembali golok baja kuning itu kakek ini lalu melompat berdiri dengan sikap mengancam. Tidak bisa, anak muda. Ketahuilah bahwa perbuatanmu ini hanya akan membuat meilani malu sekali sehingga dia pasti akan membunuh diri sesuai dengan adat kami. Karena ini, sebagai paman kakek gadis itu, aku tak akan membiarkan kau pergi. Kau baru bisa meninggalkan tempat ini setelah melewati mayatku. Jangan, Lepek, biarkan aku pergi kata Kweean dengan gugup. Akan tetapi, kakek itu lalu menyerangnya dengan golok di tangan. Penyerangannya hebat sekali, jauh lebih lihai daripada gerakan golok meilani, sehingga Kweean terpaksa harus mengeluarkan ilmu silat yang dia pelajari dari Hak Moko. Dan sekali tubuhnya berkelebat dan tangannya diulurkan, golok itu telah terampas olehnya. Kau benar-benar lihai, nah, kau bunuhlah dulu aku sebelum pergi dari sini. Lemaslah tubuh Kweean. Ia merasa bingung sekali. Kalau sampai benar-benar gadis itu membunuh diri karena dia tinggal pergi, dia merasa tidak kega sekali. Karena itu dia lalu memandang kakek itu dengan match mengandung permintaan tolong. Kakek, aku tidak dapat melukaimu. Kalian sudah berlaku sangat baik kepadaku, begitu ramah tamah, bagaimana aku sampai hati mendatangkan malapetaka. Tapi perkawinan itu sungguh-sungguh tidak mungkin kulakukan. Ketahuilah bahwa aku sudah mempunyai seorang tunangan. Aku tidak bisa kawin dengan gadis lain. Mendengar ini, kakek itu berpikir keras. Kalau menurut kebiasaan kami, tiada halangan bagi seorang pemuda untuk memiliki dua orang istri, sungguhpun hal itu sangat jarang terjadi. Aku maklum akan penolakanmu, dan ternyata kau memang seorang yang baik budi. Baiknya diatur begini saja, yang terpenting bagi seorang gadis kami ialah upacara pernikahan. Apabila upacara itu sudah dilangsungkan, kau tidak berhalangan untuk pergi meninggalkan istrimu walaupun tidak menjadi istri dalam arti sesungguhnya. Setelah upacara selesai, kau boleh pergi kalau itu benar-benar kau kehendaki dan meilani hanya akan merasa malu dan membunuh diri. Dengan demikian, kau tidak menghina bangsa kami dan tidak menghina meilani. Akan tetapi, Lupek, tentu meilani akan memandang aku sebagai seorang laki-laki berhati rendah dan seakan-akan menipunya kalau setelah melakukan upacara pernikahan aku lalu pergi meninggalkannya kuean membantah. Jangan khawatir, sebelum upacara dilangsungkan, malam ini juga aku akan memberitahu kepadanya bahwa kau menjalankan upacara ini hanyalah untuk melindungi mukanya dari perasaan rendah dan malu dan bahwa kau tidak mungkin menjadi suaminya karena kau telah mempunyai calon istri lain. Kuean memegang tangan kakek itu dengan pernyataan terima kasihnya oleh karena ia anggap itu adalah care, terbaik. Malam itu, lima orang gadis yang berwajah manis-manis serta bergigi hitam mengkilap menyerbu masuk ke kamarnya di pondok kakek itu. Sambil tertawa-tawa dan bicara tidak karuan karena tidak dimengerti oleh kuean, gadis-gadis itu menghampiri kuean. Ada yang memegang tangannya dan menarik-nariknya, ada yang memegang kepalanya, dan ada pula yang hendak menggunakan sesuatu untuk digosokkan di bawah hidungnya. Kuean terkejut sekali dan dengan hati berdebar ketakutan dia lalu memerontak dan melepaskan diri dari serbuan kelima orang gadis itu. Eh, haha, eh, haha, kalian pergilah. Keluarlah dari kamar ini. Apakah kalian sudah gila dan hendak mengganggu ku katanya dengan keras dan matel, terbelalak. Akan tetapi oleh karena kelima orang gadis itu tidak mengerti ucapannya, mereka hanya tertawa saja dan menghampirinya kembali. Kuean berlarian ke sana kemari di dalam kamarnya, akan tetapi terus dikejar-kejar oleh para gadis itu sambil tertawa-tawa. Karena merasa ngeri dan takut, Kuean berteriak dan tidak lama kemudian, datanglah kakek penghisap Hun Cue itu ke dalam kamarnya untuk melihat apakah yang terjadi di situ. Melihat betapa Kuean telah melompat ke atas pembaringan dan berdiri mepet di sudut sambil memandang lima orang gadis yang mengurungnya dengan matel, terbelalak bagai seekor tikus melihat lima ekor kucing, tak tertahan lagi kakek itu tertawa bergelak. Girang sekali hati Kuean melihat kedatangan kakek itu dan ia lalu melompat turun dan lari ke belakang tubuh kakek tadi. Lepek, tolonglah aku. Mereka ini apakah tiba-tiba menjadi gila? Inipun, termasuk upacara perayaan pernikahan yang akan dilangsungkan besok. Mereka ini datang untuk menggodamu dan untuk menggosok hidungmu dengan obat penumbuh kumis. Apakah Kuean berseru sambil menutupi hidungnya dengan tangan kanan, seolah-olah merasa ngeri sekali bahwa hidungnya tadi telah terkena obat itu dan tumbuh kumis. Aku tidak mau, aku tidak mau, Lopek. Usirlah mereka keluar sedangkan di dalam hatinya, Kuean berkata, Alangkah akan kagetnya mahoa kalau ia kelak melihat aku berkumis panjang menjungat ke atas. Kakek itu kemudian mengucapkan perkataan kepada para gadis itu yang lalu pergi sambil terkekeh-kekeh, akan tetapi pada waktu mereka memandang Kuean, mereka merasa kecewa sekali. Kuean menghela napas panjang karena hatinya lega ketika melihat gadis-gadis itu sudah pergi. Bagaimana Lopek, apakah kau memberitahu dan berterus terang kepada Mailani? Kakek itu menganggup dengan muka sedih. Dan marahkah dia kepadaku? Tidak, tidak marah. Hanya kecewa dan berduka. Kau, kau memang kejam. Eh, haha, mengapa kau berkata demikian, Lopek? Pernikahan ini terjadi karena salah sangka dan bukan terjadi atas kehendakku. Bahkan upacara ini pun terpaksa kulakukan hanya untuk menolong dia. Kakek itu mengangguk-angguk dan kembali dia menghela napas. Alangkah baiknya bila kau benar-benar menjadi suami Mailani dan menjadi anggota keluarga kami. Kepandayan yang kau miliki lihai sekali dan kau dapat kami harapkan untuk membantu kami mengusir parat pengganggu kami, keparat-keparat Mongol itu. Tergerak hati kuean melihat wajah kakek yang telah keriputan itu nampak sedih sekali. Lopek, untuk membantu kalian, tidak perlu aku harus menjadi keluarga. Kalau memang terdapat kesulitan dan aku mampu membantu, pasti aku akan membantu sekuat tenaga. Katakanlah, apakah yang sudah terjadi dan apapun yang diperbuat oleh orang-orang Mongol terhadap bangsamu. Sesudah berulang kali menghela napas, kakek itu lalu bercerita, Bangsa kami, yaitu suku bangsa Aini, adalah bangsa yang besar dan memiliki kebudayaan tinggi. Akan tetapi, oleh karena kami merupakan bangsa perantau dan tidak punya tempat tinggal yang tetap, maka inilah yang merupakan kelemahan kami. Selama beberapa tahun ini, kami selalu mendapat pukulan dan gangguan dari bangsa Mongol yang hendak memperluas daerah kekuasaan mereka. Banyak anggota keluarga kami dibinasakan, wanita diculik, dan harta benda kami dirampas. Hinaan-hinaan ini terpaksa kami terima dengan cucuran air matu dan dengan helaan napas, oleh karena kami tak berdaya. Makin banyak kami melakukan perlawanan, makin banyak jatuh korban di pihak kami hingga makin lama makin kecilah jumlah keluarga kami, oleh karena pihak Mongol memang jauh lebih kuat daripada kami. Telah lama kami mengimpikan datangnya bintang penolong, dan setelah kini kau datang, Maka besarlah harapanku dan harapan sanoko bahwa engkau lah orangnya yang mampu menolong kami membalas dendam kepada orang-orang Mongol serta mengusir mereka kalau berani datang mengganggu lagi. Akan tetapi, memang nasib bangsaku yang buruk, kau bahkan mengecewakan kami, juga menghancurkan hati putri kami yang bernasib malang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dari kedua matu kakek itu mengalirlah beberapa butir air mata. Kuean merasa terharu sekali dan ia segera memegang lengan kakek itu. Lopek, janganlah kau khawatir. Aku bersumpah bahwa aku akan mengusir dan menghajar orang-orang Mongol yang berani mengganggu kalian. Tunjukkan di mana mereka berada, akan ku datangi dan ku hajar mereka kata-kata ini diucapkan dengan penuh semangat sehingga kakek itu dapat tersenyum lagi. Hal itu mudah, nanti apabila upacara perkawinan sudah dilanjutkan akan ku tunjukkan padamu di mana keparat-keparat itu berada. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kakek itu telah memberi sesetel pakaian haimi yang indah kepada kuean, lengkap dengan ikat kepala yang lebar. Pakailah ini, hanya untuk memenuhi syarat upacara adat. Agar supaya tidak melukai perasaan kakek itu dan semua orang, terpaksa kuean lalu mengenakan pakaian itu. Ahaha, kau memang gagah sekali. Apabila kau membiarkan kumismu tumbuh, kau akan menjadi pemuda yang paling tampan di antara kami dan kau akan menjadi suami yang cocok sekali bagi meilani. Sayang, sayang, kata kakek itu sambil memandang dengan kagum. Kemudian, sambil menabur gendang dan tambur, serombongan anak gadis mengambil pengantin laki-laki dan diiringkan menuju ke pondok pengantin perempuan. Ketika kedua mempelai dipertemukan, kuean melihat betapa wajah istrinya itu basah dengan air matu dan diam-diam dia lalu menghela nafas panjang dan terkenanglah dia kepada mahoa. Ah, alangkah baiknya kalau yang menjadi mempelai wanita itu mahoa. Seorang pendeta haini membaca doa-doa dalam bahasa haini, namun dari kere-kere ia membaca doa, tahulah kuean bahwa upacara adat ini berdasarkan agama Buddha yang telah berubah, disesuaikan dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Kuean harus mengakui kecantikan mailani yang benar-benar jelita itu, akan tetapi bila mengingat gigi yang dihitamkan itu, ia merasa sayang sekali. Ketika upacara dilakukan, tiba-tiba seorang pemuda haini datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan sesuatu kepada Sanoko. Mendengar laporan ini, ributlah orang-orang yang berada di situ. Bahkan mailani lantas membuka penutup mukanya dan segera mengambil goloknya yang sudah dikembalikan oleh kuean. Apakah yang telah terjadi kuean bertanya kepada Sanoko yang memberi aba-aba dan mengatur orang-orangnya yang telah berkumpul dengan senjata di tangan. Seorang perwira Mongol yang kosenden yang sering mengganggu kami sudah datang dengan seorang kawannya. Dia sudah menculik dua orang gadis serta membunuh tiga orang pemuda kami. Keparat kuean memaki sambil mencabut Oeikeng Kiam. Hayo tunjukkan di mana ia berada. Kami hendak mengeroyoknya, karena kepandainya tinggi sekali kata Sanoko dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, biar aku yang menghadapinya. Maka semua orang segera mengiringkan pemuda itu, berlari keluar dari hutan. Akan tetapi ketika mereka tiba di tempat yang dimaksudkan, ternyata bahwa dua orang gadis yang diculik itu telah tertolong oleh orang lain. Dan pada saat itu, kedua orang jahat itu sedang bertempur melawan seorang gadis yang gagah perkasa. Hampir saja kuean menjerit karena girang, terkejut dan heran. Ternyata bahwa dua orang pengacau yang dimaksudkan itu adalah Kece sendiri dan Bolang Hwasio. Ada pun gadis berambut riap-riapan yang cantik jelita dan yang memainkan sepasang bambu runcing dengan amat hebatnya melawan dua orang kosen itu, bukan lain adalah Mahoa sendiri. Hoa Moikwean berseru dan dia segera menerjang maju pedangnya. Ketika Mahoa memandang, dia terbelalak heran melihat kekasihnya berada di tempat itu dan mengenakan pakaian yang aneh itu. Koko, marilah kita gempur bangsat-bangsat ini dan membalas dendam katanya sambil tetap mengerjakan kedua batang bambu runcingnya dengan hebat dan luar biasa. Walaupun merasa heran sekali melihat betapa kekasihnya itu dapat memainkan senjata aneh secara lihai itu, namun kuean tidak sempat bertanya. Ia lalu memutar pedangnya dan menyerang Bolang Hwasio yang bersenjata sebatang pedang pula karena merasa kewalahan menghadapi Mahoa dengan tangan kosong saja. Melihat munculnya kuean kece menjadi jare karena dia maklum bahwa setelah kini gadis itu mempunyai ilmu silat yang sedemikian lihainya, maka ditambah dengan bantuan kuean yang juga lihai sekali, tidak mungkin pihaknya akan memperoleh kemenangan. Apalagi ia melihat bahwa serombongan besar orang-orang haimi dengan golok mereka di tangan juga ikut datang pula. Orang Mongol yang licik ini lalu berseru keras dan segera melompat pergi dengan maksud melarikan diri. Akan tetapi, Mahoa tentu saja tidak mau melepaskannya. Sambil berseru nyaring, darah itu lalu melompat ke atas sebuah batu besar dan ketika kece lari, ia segera menyambar turun dengan kedua bambu runcing di tangan, bagai seekor burung Raja Wali menyambar korbannya. Kece menjadi terkejut sekali ketika tiba-tiba dari atas terdengar bentakan Mahoa yang halus tapi nyaring. Bangsat keji hendak lari kemana? Kece menengok ke belakang dan mempercepat larinya oleh karena tadi ia telah merasa betapa lihai sepasang bambu runcing di tangan gadis ini hingga ia merasa percuma saja untuk melawan terus. Ia hendak menggunakan ginkangnya yang tinggi untuk melarikan diri, akan tetapi Mahoa mengejar sambil berlompatan sehingga sebentar saja dia sudah melompati kepala kece dan berdiri menghadang di depan pemuda mongol itu. Kalau mau lari, hanya boleh lari ke neraka untuk menerima hukuman. Dan kata lagi Mahoa sambil mengirim tusukan dengan kedua bambu runcingnya, yang kiri ke arah leher lawan, sedangkan yang kanan ke arah jalan darah di dada. Kece terkejut sekali melihat betapa ginkang gadis ini sudah sedemikian sempurnanya dan terlebih kaget lagi ketika dia menghadapi serangan berbahaya itu. Ia membuang diri ke kiri, bergulingan di atas tanah sampai beberapa kaki jauhnya lalu melompat berdiri dan cepat menggerakkan dua tangannya hendak mengirim pukulan angin topan yang hebat. Akan tetapi Mahoa sudah siap menghadapi ilmu pukulan yang pernah membuat dia dan Kuean terjungkal ke dalam jurang itu. Maka sambil berseru keras dia melompat ke kiri dan cepat sekali tangan kanannya bergerak. Bambu runcing di tangan kirinya lantas meluncur dengan kecepatan melebih anak panah terlepas dari busur dan sebelum kece dapat berkelit, kembali bambu runcing di tangan kanannya meluncur menyusul bambu pertama. Cep, cep. Kedua bambu runcing itu menancap di tubuh kece, yang sebatang di tengah dada dan sebatang lagi di leharnya. Tubuh orang Mongol itu roboh dan nyawanya melayang pergi meninggalkan tubuh pada saat itu juga. Terdengar sorak-sorai riuh rendah dari orang-orang Haimi ketika melihat betapa musuh besar mereka itu binasa. Mahoa segera menghampiri tubuh kece dan mencabut keluar kedua bambu runcingnya serta membersihkan ujung bambu itu pada pakaian lawannya. Kemudian ia menghampiri rombongan orang Haimi yang menyambutnya dengan berlutut. Mahoa mendekati Meilani dan mengangkat bangun gadis yang cantik itu. Akan tetapi ketika dia bertanya, gadis itu menjawab dengan bahasa yang asing baginya. Gadis itu hanya menunjuk ke arah Kweean dan Mahoa menengok. Ternyata bahwa Kweean tengah bertempur dengan hebatnya melawan Bolang Hwesyo. Kepandaian Bolang Hwesyo benar-benar lihai sekali, karena meskipun Kweean sudah mengeluarkan ilmu pedang Hai Leong Kiam Sud, akan tetapi Hwesyo itu sanggup menahan serangannya secara baik dan bahkan dapat membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Kweean lalu mengeluarkan ilmu silat yang dulu dia pelajari dari Hak Moko, dan setelah mainkan ilmu silat ini dengan tangan kiri, barulah ia dapat mengimbangi desakan Bolang Hwesyo. Akan tetapi, dalam lewekang dia masih kalah setingkat sehingga tiap kali pedang mereka bertemu, Kweean merasa betapa tangannya gemetar. Untungnya ia memegang pedang Oeikeng Kiam yang ampuh, Kalau dia memegang pedang biasa tentu pedangnya akan bisa dipatahkan oleh pedang Bolang Hwesyo yang di samping merupakan pedang mustika, juga digerakkan dengan tenaga luakang yang tinggi itu. Melihat ini, Mahoa berseru, Anko, jangan khawatir, aku membantumu. Tubuh gadis ini lalu berkelebat dan segera kedua batang bambu runcingnya menyerang secara hebat bukan main. Bolang Hwesyo harus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya, karena baru menghadapi Kweean seorang saja biarpun dia tidak akan kalah akan tetapi sudah amat sulit merobohkan anak muda itu, sekarang ditambah pula dengan permainan kedua bambu runcing Mahoa dalam gerakan ilmu silat bambu kuning yang luar biasa, maka dia menjadi sibuk sekali. Dengan perlahan akan tetapi tentu, Mahoa serta Kweean mendesak Hwesyo itu hingga keringat dingin mulai mengucur keluar dari jedat Bolang Hwesyo. Kweean merasa girang sekali oleh karena ia mendapat kenyataan betapa gerakan ilmu silat Mahoa amat lihai. Sedangkan Bolang Hwesyo amat gelalisah menghadapi serangan sepasang orang muda yang lihai ini. Dia pun sangat heran menyaksikan ilmu silat gadis itu karena dia teringat bahwa yang memiliki ilmu silat bambu kuning ini hanyalah seorang pertapa sakti yang bernama Mahoa Pengtaisu. Kenapa tiba-tiba gadis ini dapat memiliki ilmu kepandayan ini? Ketika Mahoa mendesak makin hebat, akhirnya ujung bambu di tangan kirinya berhasil menusuk pundak Bolang Hwesyo yang berteriak kesakitan oleh karena sungguhpun dia memiliki luakang yang membuat kulitnya menjadi kebal, namun tetap saja ujung bambu yang tajam itu telah melukainya. Sambil berseru hebat ia memutar pedannya dan ketika kedua lawannya mengelak, dia lalu melompat ke belakang dengan cepat dan kabur dari tempat itu. Mahoa hendak mengejar, akan tetapi Kweean mencegahnya dan berkata, Yang mencelakai kita dulu adalah kece. Biarlah kita ampuni jiwa rendah Hwesyo itu. Mahoa dan Kweean berdiri saling pandang dan sekarang setelah musuh pergi, mereka saling pandang dengan perasaan terharu sekali. Tanpa terasa lagi dari meti mereka lalu mengalir air metu karena rasa girang dan terharu, seakan-akan melihat kekasihnya baru bangkit dari lubang kuburan. Bagaikan ditarik oleh tenaga mukjijat, keduanya lalu saling rangkul sambil berbisik. Koko. Moi-moi, serasa dalam mimpi dapat berjumpa dengan kau lagi. Koko, kata Mahoa setelah melepaskan diri dari rangkulan Kweean dan memandang kepada pemuda itu dengan metu basah tapi bibir tersenyum, Kau, kelihatan lucu sekali. Dari mana kau peroleh pakaian seperti itu? Untung saja kau tidak melihat aku berkumis seperti mereka itu. Kweean berkata sambil menahan ketawanya. Mahoa heran sekali mendengar ini dan ketika ia menengok, orang-orang Haimi telah lari menghampiri mereka, dan Meilani lalu memegang tangan Kweean dengan mesra, oleh karena ia tidak tahu bahwa Mahoa adalah wanita yang menjadi tunangan pemuda ini. Hati Meilani terlalu girang, karena kece terbunuh mati dan terlampau bangga. Karena betapapun juga, pemuda yang gagah berani dan yang telah berhasil mengusir musuh itu adalah suaminya. Engkoan, siapakah gadis manis ini? Dia adalah istrinya, Lihap Sanoko menjawab, dan aku adalah pemimpin suku bangsa Aini, juga menjadi ayah mertua Kweean. Bukan main terkejut hati Mahoa mendengar keterangan Sanoko ini dan ia memandang kepada Kweean dengan wajah pucat. Kweean memegang tangan Mahoa dan berkata, tenanglah, moi-moi, hal ini memerlukan penjelasan. Kemudian ia berkata kepada Sanoko dengan suara tegas, Dengarlah Sanoko, kau tentu sudah mendengar keterangan dari pamanmu dan ketahuilah kini bahwa nona ini adalah tunanganku yang kuceritakan itu. Oleh karena di situ terdapat banyak orang-orang Haini, meskipun mereka tidak mengerti percakapan mereka, akan tetapi Kweean merasa tidak enak karena kalau sampai terjadi salah paham, maka Mahoa tentu akan marah sekali dan Meilani akan tersinggung, maka ia lalu memberi syarat kepada Sanoko dan kakek penghisap Huncwe untuk ikut bicara di tempat yang agak jauh dari mereka. Meilani hanya memandang dengan heran dan tidak mengerti, akan tetapi ia tidak berani ikut bicara mencampuri pembicaraan mereka yang dilakukan dalam bahasa Han yang tidak dimengertinya. Leopek, sekarang harapkah suka ceritakan hal ini terus terang kepada tunanganku, agar tidak sampai terjadi kesalahpahaman, kata Kweean kepada kakek itu sesudah mereka berada jauh dari rombongan itu. Li Hiyap, kata-kata Kwee Tai Hiyap ini memang benar. Walaupun dia terpaksa menjalankan upacara pernikahan dengan Meilani, akan tetapi hal itu hanya untuk menjaga kehormatan putri kami itu saja. Kwee Tai Hiyap tadinya juga bersikeras menolak, akan tetapi akhirnya menyetujui untuk melakukan upacara pernikahan berdasarkan menolong gadis itu. Maka dengan panjang lebar kakek itu lalu menuturkan bagaimana sudah terjadi kesalahpahaman ketika Kweean menerima golok dari Meilani, dan betapa bila pemuda itu tidak mau memenuhi kebiasaan adat mereka, maka gadis itu tentu akan membunuh diri karena malu. Mahoa mendengarkan semua ini dengan terharu. Tadinya dia marah sekali, akan tetapi setelah tahu akan duduknya perkara, dia malah merasa kasihan sekali kepada Meilani. Angko, apabila kau memang suka kepada gadis itu, kawinlah dengan dia dan jangan kau pikirkan aku lagi. Eh haha, eh haha, moi moi, mengapa kau berkata demikian? Selain dengan kau aku tidak mau kawin dengan wanita lain. Sesudah mendengar keterangan tadi, apakah kau masih juga merasa cemburu kepadaku? Bukan cemburu, akan tetapi aku merasa kasihan sekali kepada Meilani. Kemudian Mahoa lalu bertindak menghampiri Meilani dan mengeluknya. Biarpun Meilani tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, akan tetapi oleh karena dia sudah mendengar dari Kweean bahwa pemuda itu tidak bisa menjadi suaminya karena telah bertunangan dengan seorang gadis Han, maka ia dapat juga menduga. Ketika melihat hubungan antara Mahoa dengan Kweean, ia dapat menduga pula bahwa tentu gadis inilah yang menjadi tunangan Kweean. Ia tidak hanya kagum akan kelihayan Mahoa, akan tetapi juga kagum melihat kecantikannya, sehingga dia merasa bahwa memang gadis itu lebih cocok menjadi calon istri Kweean. Ketika Mahoa memeluknya, ia hanya dapat mengalirkan air mati saja. Sanoko juga sudah tahu akan hal itu dan dia pun tidak merasa kecewa karena ternyata bahwa gadis saingan puterinya adalah seorang pendekar wanita yang bahkan memiliki kepandayan yang lebih hebat daripada Kweean sendiri. Bahkan gadis itu juga sudah menewaskan seorang musuh yang telah banyak membunuh bangsanya. Maka ketika kedua orang muda itu berpamit, dia hanya mengaturkan selamat jalan dan terima kasih. Meilani tidak kuat melihat Kweean pergi, maka ia mendahului lari masuk ke dalam hutan dan menangis di dalam pondoknya dengan hati hancur. Adapun semua orang Haimi, ketika melihat Kweean pergi meninggalkan istrinya yang baru saja menikah dengannya, merasa tidak puas. Akan tetapi mereka tak berani banyak bertanya, hanya merasa berduka mengingat akan nasib Meilani. Demikianlah, Mahoa dan Kweean meninggalkan orang-orang Haimi itu dengan diikuti pandangan mati mereka yang merasa kagum sekali melihat betapa kedua orang muda bangsa Han itu berlari cepat sekali melebih larinya rusa. Tentu saja Kweean dan Mahoa merasa bahagia sekali dapat bertemu dalam keadaan selamat, bahkan pada waktu mendengar dari Mahoa bahwa darah itu telah mempelajari ilmu silat bambu kuning yang luar biasa dari Ho Pengtaisu, Kweean menjadi gembira dan girang sekali. Sebaliknya, pada waktu Kweean menceritakan betapa dia telah menderita sakit sampai berbulan-bulan di dalam goa dengan keadaan amat menderita dan sengsara, kekasihnya menjadi terharu dan merasa ibah sekali. Namun, masih saja dalam perasaan hati Mahoa merasa tidak enak oleh karena peristiwa yang terjadi dengan Kweean ketika terpaksa menikah dengan Meilani itu. Koko, katanya di tengah perjalanan, agaknya kau suka kepada gigi hitam. Bagaimana kalau aku membuat hitam gigiku? Kweean tersenyum pahit. Sudahlah, Ho Amoi, jangan kau menggoda terus. Sebenarnya aku merasa ngeri tiap kali teringat akan gigi hitam dan kumis melintang. Mahoa tertawa. Bila ku bayangkan sungguh lucu. Kau berkumis panjang melintang yang ujungnya melingkar ke atas, sedangkan aku bergigi hitam mengkilap. Betapapun juga, bangsa Aimi itu adalah orang-orang baik, akan tetapi nasib mereka buruk sekali. Moi-moi, biarlah kita jangan berbicara tentang mereka lagi. Sekarang yang terpenting ialah, kemana kita harus mencari Lin-Lin, Cinhai dan Paman Yusuf. Lin-Lin dan Paman Yusuf dikejar-kejar oleh orang-orang Turki yang datang dari Barat Daya. Sebelum bertemu dengan kau, aku banyak mendengar orang bercerita bahwa di daerah Kansu dan Cinhai di Barat kini terdapat orang-orang Turki yang menjadi pedagang. Aku mendengar bahwa di Kansu pemandangannya amat indah dan di sana terdapat goa-gowa kuno yang terkenal. Jika hendak mendengar tentang Lin-Lin dan Paman Yusuf, baiknya kita merantau ke Barat dan menyelidiki orang-orang Turki itu, sekalian melihat pemandangan di kedua daerah itu. Bagaimana pendapatmu? Bagi Kuean, jangankan dia harus pergi merantau dan menikmati perjalanan ke daerah-daerah yang indah dan menarik hati, biarpun harus ke neraka sekalipun, kalau bersama Mahoa, dia akan pergi dengan senang hati. Dugaanmu ini memang berdasar juga. Mudah-mudahan saja Cinhai juga berpendapat sama dan pergi ke Barat pula, katanya. Demikianlah, kedua sejoli itu lalu mulai melakukan perjalanan ke Barat melalui sepanjang tapal batas Mongolia dalam, menyeberangi provinsi-provinsi Suiwan dan Ningxia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.